Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan marhaban Jumpa lagi bareng saya Ida Benjurer Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja Kabar gembira yang ditunggu-tunggu akhirnya Alhamdulillah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan terbaru lagi Di antaranya, boleh melaksanakan sholat berjamah di masjid Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram? Sebelum lanjut ke video ini Saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum Dan share ke sosial media kalian Biar saya lebih semangat untuk bisa update video terkini Seputar Arab Saudi Syukran Pandemi virus corona sepertinya akan segera berakhir di Arab Saudi Dari awal Maret lalu hingga sekarang Berdampak ditangguhkannya semua aktivitas Mulai dari pelaksanaan umroh, sholat berjamah di masjid Bahkan ditutupnya pusat ekonomi Dan juga penerbangan internasional Hal ini tentu berdampak kepada semua warga Arab Saudi Dan juga mukimin yang tinggal di Arab Saudi Pastinya banyak warga negara Indonesia yang dirumahkan tanpa digaji Namun badai pasti berlalu Dilansir dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Menjawab semua pertanyaan netizen yang selalu dipertanyakan Kapan lockdown akan segera dibuka Baiklah Ada 11 kebijakan baru yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Di antaranya 1 mulai Kamis 5 Syawal Atau 28 Mei sampai 30 Mei Pemerintah Arab Saudi membolehkan warganya aktivitas di luar rumah Dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore Kecuali Kota Makkah Namun untuk salon kecantikan dan tempat fitness atau olahraga Juga tempat hiburan masih tetap ditutup Karena masih secara bertahap dalam pencegahan secara pembatasan sosial berskala besar Sedangkan mulai tanggal 8 Syawal sampai 28 Syawal Atau bertepatan dengan 31 Mei sampai 20 Juni Juga akan ada perubahan kebijakan di antaranya Pemerintah Arab Saudi membolehkan aktivitas di luar rumah Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam Berlaku di seluruh kota dan daerah di Arab Saudi Kecuali daerah Makkah Untuk daerah Makkah sendiri masih tetap harus menjalankan protokol pencegahan COVID-19 Kabar yang sangat membahagiakan ialah Dibolehkannya kembali sholat berjamaah di masjid Bagaimana perasaan kalian? Silahkan tulis di komentar Jadi mulai tanggal 8 Syawal Kita semua sudah diperbolehkan lagi untuk sholat berjamaah di masjid Alhamdulillah Sementara itu perkantoran pemerintahan dan juga perkantoran swasta juga sudah diperbolehkan lagi untuk beroperasi kembali Termasuk penerbangan domestik atau penerbangan dalam negeri Arab Saudi Juga memperbolehkan beroperasi kembali Selanjutnya Namun untuk penerbangan internasional sampai saat ini masih ditangguhkan Pemerintahan Arab Saudi juga membolehkan beroperasi kembali Antara kota ke kota termasuk taksi, bis juga boleh beroperasi Juga aktivitas perdagangan seperti pasar, mal, dan toko-toko lainnya juga sudah diperbolehkan kembali untuk beroperasi Termasuk restoran Kini kembali diizinkan makan di dalam restoran Selamat bekerja kembali untuk WNI yang bekerja di restoran Namun sekali lagi untuk yang bekerja di salon dan juga tempat mitnes olahraga, bioskop, masih tidak diizinkan untuk beroperasi Hal ini tentunya mengantisipasi dari adanya penularan yang melalui tanpa PSBB Pemerintah juga masih melarang adanya perkumpulan di tempat-tempat umum Yang tidak menjaga pembatasan sosial lebih dari 50 orang Seperti menghadiri pesta pernikahan atau takziah Dan juga tempat umum lainnya Sedangkan mulai dari tanggal 29 Shawwal atau bertepatan dengan 21 Juni Maka Arab Saudi akan kembali normal atau open lockdown Pemerintah juga terus menekan kepada warga Arab Saudi atau warga mukimin Untuk tetap mematuhi kebijakan dalam pencegahan COVID-19 Seperti memakai masker saat keluar Mencuci tangan dan physical distancing Pemerintah juga membolehkan kepada warganya atau mukimin Yang tinggal di Arab Saudi untuk keluar rumah berolahraga Namun di lingkungan sekitar Sementara itu untuk visa umrah atau visa turis Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini masih tetap menangguhkan Hal ini tentunya kota Makas sendiri Masih diterapkan kebijakan lockdown Termasuk penerbangan internasional juga masih tetap ditangguhkan Namun semoga ini menjadi pertanda baik hingga semua kembali normal Kembali juga dibukanya Jamah Umroh dan Haji InsyaAllah Kabar bahagia juga datang dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi Yang mana kesembuhan hari kemarin lebih tinggi daripada kasus yang terjangkit COVID-19 Kesembuhan hari kemarin sebanyak 2.782 Sedangkan yang terjangkit COVID-19 1.931 Alhamdulillah Di antaranya 789 Riyad 327 Jeddah 166 Al-Hufub 143 Damam 120 Makas 97 Buraidah 37 Al-Jubel 31 Al-Katif 26 Al-Khobar 17 Tabuh 13 Taif 12 Madinah Munawwarah 10 Dari Bes 10 Taharon 9 As-Sahan 9 Al-Kharj 7 Manfadul Hadisah 6 Al-Jafar 5 Unaizah 5 Ar-Ar 5 Tamir 4 Khamis Musyid 4 Hail 4 Khalis 4 Harimla 4 Galwah 3 Namas 3 Mahil Asir 3 Safwa Dan 3 Dari Najron 3 Sharura 3 Al-Hada 3 Al-Majma'ah 3 Aslil 3 Ramah Dan 2 Dari Sakaka 2 Bha 2 Belsamir 2 Sabtu 2 Walidawasir 2 Umluj 1 Al-Barujusi 1 Al-Makhwah 1 Al-Ras 1 Al-Bada'i 1 Al-Bakiriyah 1 Al-Quryat 1 Al-Gunfudah 1 Dari Ad-Dolm 1 Misan 1 Umudum 1 Ahadul Rafidah 1 Baqik 1 Dari Rastanura 1 Dari Al-Ibdabi 1 Faifa 1 Samta 1 Ahadul Masariha 1 Ad-Dum 1 Al-Lis 1 Tarif 1 Ad-Dawadmi 1 Dari Al-Muzahmiah 1 Dari Durma 1 Hutuh Bani Thamim 1 Dari Tadiq 1 Al-Mahani 1 Dari Diba 1 Dari Gozalah Untuk kalian sendiri tinggal di daerah mana? Silahkan tulis di kolom komentar Dengan total keseluruhan mencapai 76.726 Sedangkan kesembuhan mencapai 48.450 Dan total kematian 411 Sedangkan untuk data COVID-19 di Indonesia Pertanggal 26 Mei Sebanyak 415 kasus baru Hingga total 23.165 Dan kesembuhan sebanyak 5.877 Sedangkan total meninggal dunia 1.418 Sekali lagi saya simpulkan Dari tanggal 5 sawal sampai tanggal 7 Diperbolehkan aktivitas di luar rumah Dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore Terangkan dari tanggal 8 sawal sampai 28 Diperbolehkan keluar rumah dari jam 6 pagi sampai 8 malam Kecuali di daerah kota Makkah Sementara itu Untuk pisah umroh dan pisah turis Sampai saat ini masih tetap ditangguhkan Termasuk penerbangan internasional Kita semua hanya bisa berdoa tahap demi tahap Insya Allah semua kembali normal Dalam waktu dekat Mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan Terima kasih untuk kalian yang selalu menyimak Saya Idah Bencura dari Arab Saudi melaporkan Mas Salamah Wassalamualaikum Syukur Terima kasih